jam tayangnya setiap hari masuk dan penonton alami masuk di channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semua tahu ya syarat untuk channel kita itu bisa menjadi partner youtube atau bisa menjadi youtuber pemula yang bisa menghasilkan uang syaratnya tentunya channel kita apabila upload video panjang itu channel harus bisa memenuhi 1000 subscribe dan 4000 jam waktu tonton dalam hitungan 12 bulan terakhir ya nah untuk video shot tentunya channel kita harus bisa mencapai 10 juta penayangan dalam hitungan 3 bulan nah tetapi kalau memang channel kita terlebih dahulu nih 3 bulan sudah bisa mencapai syarat untuk video shot 10 juta nah disini kita bisa mendaftar ya tanpa harus menunggu 4000 jam waktu tonton tetapi kalau memang terlebih dahulu channel kita bisa mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam waktu tonton tentunya kita bisa mendaftar ya tanpa harus menunggu syarat 10 juta untuk iklan di video shot nah disinilah kita harus bisa memahami bagaimana sih cara channel kita itu bisa mendapatkan syarat monetisasi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang youtube dengan benar dan cepat dan channel kita nanti kedepannya bisa berkembang jangan sampai setelah channel kita sudah dimonetisasi justru kita kesulitan untuk mendapatkan penonton sehingga viewer di video kita sepi dan penghasilan iklan pun sedikit ya nah langkah yang pertama yang harus kita perhatikan disaat kita mengejar syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang youtube apabila di channel kita itu memang upload videonya satu tema ya disini kita bisa memperhatikan dari pembuatan tunnel judul dan deskripsi itu mempengaruhi video-video kita bisa mendapatkan penonton yang betul-betul alami nah disini saya coba buka salah satu video ya disini memang videonya tidak bagus tetapi disini pendapatan penontonnya sudah lumayan ya lebih dari pendapatan subscriber subscriber saya masih 700 tetapi penayangan selalu melebihi subscriber itu tandanya sudah masuk yang alami ya penonton-penonton di channel saya dan untuk mencapai 1000 subscribe saya selalu aktif disaat saya upload video panjang hari ini mungkin besoknya saya ambil satu untuk dijadikan video shot ya saya setiap upload satu video panjang satu video shot dan mungkin itu akan mempermudah kita channel kita bisa mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang youtube kenapa karena kalau kita upload video shot misalkan hari ini nah kita akan besok upload video panjang nih saya ambil hari ini untuk dijadikan video shot satu nah lalu saya publik dan disini saya coba perhatikan pendapatan penontonnya sudah melebihi ya 3000 subscribe dan untuk pendapatan subscriber disini dalam satu video itu saya coba cek ya dari pendapatan subscriber itu saya bisa mencapai dari video seperti ini saya bisa mencapai 11 ya saya mencapai 11 September dari satu video nah jadi manfaatnya apabila kita upload videonya itu dua hari sekali ya disini saya akan upload videonya itu dua hari sekali jadi hari ini upload video panjang saya tidak upload video shot besok baru saya upload video shot jadi penonton yang dari video shot nanti akan masuk ke penonton penonton video panjang ya disini jangan sampai salah untuk pertama kali kita membuat channel tentunya kita harus mempunyai tema video dan disini pun saya selalu memperhatikan di pengisian judul dan di pengisian deskripsi judul saya membuat judul yang memang betul-betul menarik atau membuat penasaran para penonton dan untuk di bagian deskripsi nah di bagian deskripsi saya selalu menambahkan kata kunci-kata kunci yang memang kata kunci tersebut lagi rame ya mungkin lagi rame dicari disini saya seperti video mukbang video mukbang lucu video mukbang viral mukbang pesmal ikan emas pising camping fishing cooking dan tentunya saya menambahkan hashtag di bagian ini cukup tiga ya saya mengisikan hashtag hashtag ini saya selalu mengisikan tiga hashtag ya nah seperti ini hashtagnya dan untuk di bagian di bagian tag itu saya selalu mengisikan tag ya seperti nama channel saya masukkan seperti ini ya ini tag sangat berpengaruh juga ya sebetulnya memperbaiki saat kita salah pembuatan judul dan salah pembuatan deskripsi disini akan diperbaiki ya disini pun saya mengisikan nama channel saya nama channel yang utama saya disini saya masukkan agar mempermudah penonton dari channel utama saya masuk ke video ini dan sebetulnya kalau memang kita sudah mempunyai tema video kita tentunya kita harus bisa rutin kalau dua hari sekali dua hari sekali kita patuh dan tentunya besok baru kita upload video shot jadi setiap hari ini jalan channel ini ya jadi sehari video panjang sehari video shot sehari video panjang sehari video shot itu akan mempermudah channel kita itu bisa mencapai syarat ya syarat untuk mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang YouTube dengan benar karena saya tidak terburu-buru mencapai syarat tersebut karena saya betul-betul ingin channel ini bisa mendapatkan penonton yang betul-betul menyukai video saya ya dibilang penonton alami ya nah disini untuk subscriber mungkin masih 1700 ya masih jauh eh untuk jam tayang masih jauh ya 1700 tapi untuk subscriber itu baru 700 nah itu tandanya masih beberapa langkah lagi tetapi memang sengaja saya channel ini tidak ingin terburu-buru tapi ini yang saya cari penonton alami dengan channel yang betul-betul mendapatkan penonton alami saya yakin kedua syarat ini akan bisa dengan mudah kita dapatkan tetapi ini pun saya tidak memantingkan di bagian ini ya nah jadi saya selalu memperhatikan di bagian pembuatan thumbnail yang pertama di judul dan deskripsi dan untuk subscriber saya mencari di video shot nah dari video shot saya memang bisa mendapatkan kadang 10 kadang 11 kadang 5 ya jadi keberuntungan di channel saya itu ya mungkin dan subscriber sering saya dapatkan dari video shot dan video shot pun saya isikan ya sama ya untuk kata kunci dari kata kunci disini saya coba buka kata kunci saya memasukkan nama judul disini ya di paling atas dan untuk tag itu saya mengasukkan video shot seperti ini ya video lucu video lucu terbaru shot lucu terbaru video lucu 2023 mukbang enak shot lucu mukbang dan untuk hashtag saya mengisikan 3 juga ya sama untuk hashtag dan untuk kata kunci di bagian tag itu saya tidak pernah mengisikan kalau di bagian video shot nah kosong ya untuk di video shot karena untuk video shot saya tidak mementingkan tag tapi saya mementingkan di bagian judul ya nah itu tidak hanya itu jadi apabila memang kita sudah upload video hari ini nih ya yang saya lakukan tentunya mungkin setelah malam hari saya memang sudah waktu senggang saya buka YouTube ya buka YouTube saya sering menonton video-video yang memang video tersebut sama deh dengan tema video saya kayak ngebolang atau mukbang ya saya selalu melihat video-video yang memang saya pindah ke channel lain di sini saya melihat video-video yang satu tema dengan video saya dan saya selalu masuk ke Google Chrome di saat saya menonton video untuk menambah jam tayang bagaimana ya tentu di saat malam hari saya selalu membuka YouTube ya membuka YouTube dengan menggunakan email yang berbeda apalagi kalau ada HP yang berbeda itu saya nonton video kita atau menonton video yang satu tema dengan video saya ya dan lalu saya masuk ke Google Chrome di sini saya masuk ke aplikasi YouTube di situ saya cari video saya ataupun saya tonton video orang lain ya lewat Google Chrome setelah itu saya di bawahnya cari video saya nah ini yang saya contohkan ya video video yang mungkin video ini ya saya contohkan ini tidak saya coba tonton tapi saya coba klik ya untuk diberhentikan nah setelah ini saya selalu memilih titik tiga untuk dimasukkan ke bagian sudah masuk ke YouTube studio ya disinilah kita tinggal menonton video-video kita dengan menggunakan HP yang lain tetapi ini jangan sampai kalau channel kita itu sudah dimonetisasi ya kalau belum dimonetisasi tentunya ini bisa membuat untuk menambah jam tayang disini kita bisa pilih foto profil foto profil ya kita masuk ke bagian foto profil nah di foto profil coba kita lihat ada disini ya seperti putar semua disini sebetulnya untuk putar semua kalau video kita satu tema itu lebih mudah ya untuk channel kita bisa mendapatkan syarat monetisasi nah disini kan sudah tampilan seperti ini ya ini kita tinggal aktifkan yang sama dengan dan itu untuk disaat kita mengejar 4000 jam tayang saat malam hari ya jadi saat malam hari kita sudah santai dan tentunya bisa menambah jam tayang waktu tonton disini kita tonton dan ini hanya untuk channel mengejar 4000 jam tayang ya dan itu saya selalu aktif seperti ini kenapa karena disini saya terbukti ya untuk pendapatan jam tayangnya itu setiap hari masuk ya dan penonton alami pun saya masuk ya bukan hanya untuk mengejar 1000 subscribe disini channel saya pun pendapatan jam tayangnya setiap hari masuk dan penonton alami masuk di channel saya dengan cara seperti itu channel kita bisa berkembang dengan cepat ya semoga bisa bermanfaat ya ilmu dari saya jangan lupa dukungannya buat channel ini mohon di like di komen dan juga di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh